Halo, kami dari tim tiga akan membahas mengenai triple constraint. Apa itu triple constraint? Triple constraint adalah sebuah model yang menggambarkan tiga batasan utama dalam manajemen proyek. Selain itu, disebut sebagai triple constraint juga, sering disebut sebagai Project Management Triangle, Iron Triangle, dan Project Triangle. Menurut Project Management Institute atau PMI, triple constraint digambarkan sebagai sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi keinginan proyek. Kadangkala, keinginan yang tidak realistis muncul dari stakeholder yang tumpang tindih dan akhirnya justru mengaburkan prioritas dan merusak fokus. Kalian pernah dengar istilah Proyek Roro Jonggrang? Istilah ini muncul dari cerita rakyat legendaris tentang Bandung Bondowoso yang konon bisa membuat hampir seribu candi untuk Roro Jonggrang yang dengan bantuan supranatuan hanya dalam waktu satu malam. Cerita ini kemudian mungkin membuat beberapa orang berangan-angan dapat menyelesaikan pekerjaan besar layaknya membangun seribu candi dalam waktu secepat kilat namun dengan usaha seminimal mungkin. Karena sifatnya yang tidak realistis, beberapa pekerja proyek mulai menggunakan istilah ini ketika muncul permintaan proyek dengan tiga prioritas sekaligus, yaitu murah, cepat, namun berkualitas. Sesuai dengan namanya, ada tiga elemen dasar dalam triple constraint yang selalu menjadi patokan prioritas sebuah proyek. Ketiga elemen itu diantaranya adalah time atau waktu. Dalam triple constraint juga terdapat scope atau ruang lingkup dan kemudian cost atau biaya. Dalam triple constraint, cost menggambarkan batasan biaya atau budget pada setiap proyek. Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi perhitungan biaya ini mulai dari pembayaran orang-orang yang bekerja di dalam proyek sampai faktor eksternal yang tidak terduga. Baik itu proyek kecil maupun besar, dibutuhkan penggunaan project management tools yang tepat agar perhitungan biaya lebih mudah dan tetap akurat. Dalam triple constraint, cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan roda operational proyek sekaligus menjadi bahan baku utama. Dalam proyek, cost tentu tidak memiliki batasan. Karena itulah kita mengenal istilah manajemen biaya atau cost management. Dalam PM Book, ada empat langkah dalam proyek cost management. Yang pertama, yaitu plan cost management. Proses ini mendefinisikan bagaimana biaya proyek akan diestimasikan, dianggarkan, dipantau, dan dikontrol. Kemudian yang kedua, yaitu estimate cost. Proses mengembangkan perhitungan estimasi terkait sumber daya moneter yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang ketiga, yaitu determine budget. Proses menggabungkan perkiraan biaya kegiatan individu atau paket pekerjaan untuk menetapkan biaya dasarnya. Dan kemudian, yang keempat yaitu control cost. Proses ini melakukan pemantauan status proyek untuk memperbarui perhitungan biaya proyek dan mengelola perubahan pada biaya dasarnya. Kemudian, yang kedua, kita akan membahas mengenai scope. Batasan kedua dari triple constraint adalah scope atau ruang lingkup. Batasan ini berisikan apa saja yang harus dilakukan agar sebuah proyek dapat berjalan dengan lancar. Intinya, semua yang masuk ke dalam ruang lingkup proyek wajib dituliskan agar terpenuhi. Hal ini sangat penting agar tenaga dan semua resource yang dimiliki bisa digunakan secara lebih efektif dan efisien. Proses identifikasi scope akan menjadi lebih sulit dan kompleks jika ukuran proyek semakin besar. Begitupun dengan masalah yang akan jauh lebih kompleks seperti ketidaksesuaian persepsi di kepala stakeholder dan project management. Anggota tim yang kewalahan karena backlock yang tidak konsisten hingga gagalnya pencapaian proyek goals. Semakin besar scope sebuah proyek, maka bisa jadi akan semakin besar pula anggaran yang diperlukan serta waktu penyelesaian yang dibutuhkan. Untuk menghindari scope creep, ada enam proses dalam project management scope yang bisa kita lakukan menurut T.E.M.B.O. Yang pertama, plan scope management. Proses pembuatan rencana manajemen ruang lingkup yang mencakup bagaimana ruang lingkup akan ditentukan, diverifikasi, dan dikendalikan. Yang kedua, collect requirement. Yaitu proses menentukan, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan serta persyaratan dari stakeholder untuk memenuhi tujuan proyek. Yang ketiga, define scope. Proses ini akan mengembangkan deskripsi rinci tentang proyek dan produk yang ingin dihasilkan. Create WBS. Proses memecah hasil pengiriman dan pekerjaan proyek menjadi bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dikelola perkembangannya. Validate scope. Proses formalisasi penerimaan hasil pengiriman proyek yang telah selesai. Dan kemudian, yang keenam adalah control scope. Proses ini adalah pemantauan status proyek dan cakupan produk serta mengelola perubahan. Kemudian, yang ketiga, kita akan membahas tentang time. Batasan ketiga dalam triple constraint adalah waktu atau penjadwalan dalam manajemen proyek. Jadwal ini sangatlah penting agar proyek bisa selesai sesuai dengan keinginan klien atau stakeholder dan pihak penting lainnya. Dalam prosesnya, kita bisa menggunakan gun chart, work breakdown structure, atau WBS, dan serangkaian proses manajemen waktu untuk mengatur jadwal ini. Nah, jika kita ingin melakukan manajemen waktu yang baik untuk proyek kita, kita bisa melakukan dalam enam tahapan yang sudah dirangkum dalam PM Book. Tahapan yang pertama, yaitu plan schedule management. Proses yang berkaitan dengan penetapan jadwal, prosedur, dan dokumentasi proyek yang akan disepakati bersama. Kemudian, yang kedua, yaitu define activities. Proses ini berkaitan dengan mengidentifikasi dan mendokumentasikan tindakan apa yang diperlukan untuk mencapai hasil proyek yang diinginkan. yang ketiga, sequence activities. Sequence activities berhubungan dengan proses yang terkait dengan mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antar kegiatan proyek yang saling berpengaruh. Misalnya, ketika salah satu unit kerja proyek terhambat, kita harus mengidentifikasi bagaimana pengaruhnya pada unit kerja yang lain. Keempat, estimate activity durations. Nah, proses ini berkaitan dengan memperkirakan durasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap paket kerja dengan menggunakan sumber daya yang diperkirakan. kemudian, yang kelima, develop schedule. Dalam proses ini, kita akan berkaitan dengan menganalisis urutan, durasi, kebutuhan sumber daya, hingga kendala kegiatan proyek untuk membuat penjatualan proyek. Nah, kemudian, yang terakhir adalah control schedule. Proses ini berkaitan dengan pemangkauan jadwal, memperbarui jadwal, dan mengelola perubahan pada baseline atau perkiraan jadwal pada tahapan perencanaan sebelum proses dirilis. Nah, demikian pembahasan kita mengenai triple constraint. Terima kasih.